Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami DHB untuk kali ini kita akan replanting menanam kembali tradis gantia zebrina atau tradis gantia zebra salah satu tanaman hias gantung atau tanaman bunga gantung yang warna daunnya sangat menarik ini sudah saatnya ganti media untuk media tanamnya sudah terfermentasi ini setelah mentahnya sudah melapuk makanya disini dilakukan penambahan media baru agar lebih subur lagi kita tambahkan tanah kompos dan juga arang sekam medianya kita mix atau kita campur agar tanaman yang nanti kita tanam lagi lebih subur sebenarnya ini tanaman yang sangat mudah untuk tumbuh setelah kita campur kita masukkan lagi ke dalam potnya sambil ditekan-tekan sedikit kita rapikan seperti ini untuk tanamannya kita potong-potong dulu semuanya biar lebih pendek tidak terlalu panjang nanti untuk menanamnya juga mudah gampang dipotong yang kira-kira seukuran ini nanti tumbuhnya setelah kita lakukan tanam lagi akan tumbuh bagus lagi memang perlu dilakukan seperti ini karena daunnya juga lama-kelamaan tua dan mengering jadi butuh penanaman kembali seperti ini yang kita lakukan ini selesai kita potong-potong kemudian untuk daun-daun yang sudah kering kita ambil kita bersihkan sebelum kita tanam lagi meskipun batang tidak apa-apa nanti kita taruh saja semua nanti coh juga tumbuh ini mudah sekali asalkan basah medianya ada air dia akan seger apalagi media tanamnya bagus nanti juga tumbuhnya juga daunnya gemuk bersih dan cantik seperti ini sudah tinggal kita kita taruh diatasnya kalau memang bisa ini di bagian tengahnya nanti yang kita kasih media jadi kita tabur mengeliling atau kita taruh mengeliling bagian dari pot kita taruh semuanya baik yang berubah batang maupun yang masih ada daunnya maupun yang masih ada daunnya yang masih ada daunnya ini nanti akan lebih bagus lagi tumbuhnya ini gampang kok keluarnya akar taruh semuanya mengeliling ini sudah kelihatan banyak untuk diskusi seputar perawatan tabu lampor dan tanaman hias silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa biar tetap bisa bersama dengan DHB tekan like dan subscribe channel kami untuk update tanaman hias gantung ini selanjutnya tanaman tradiskantia sebrina selesai sebentar lagi kita sudah taruh semuanya untuk nantinya setelah tumbuh kita bisa menggunakan pupuk organik cair atau POC ataupun juga pupuk pabrikan meskipun tak rapi tidak masalah seperti ini tinggal kita tambahkan lagi tanah diatasnya ini sangat sederhana mudah dan tidak repot tinggal seperti ini teratakan sedikit bagian tanaman yang menyentuh tanah inilah nanti yang akan tumbuh akar selesai tinggal kita siram ambil air dulu kita siram sampai benar-benar basah karena tanaman ini termasuknya tanaman hias yang mau dengan air untuk penempatan kalau di tempat teduh ini daunnya bisa lebar dan bagus ini kita sampai basah seperti ini penyiramannya ini sudah setelahnya tinggal kita taruh di tempat yang teduh dan cukup cahaya jumpa lagi di update video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati